Halo kawan-kawan semua apa kabar semoga kalian semua baik-baik saja dalam video ini kita akan belajar membuat teks seperti pada mesin ketik Oke langsung saja kita mulai pertama-tama kita buka annotation ini untuk membuat teks kita pilih teks yang bagian ini lalu drag ke bawah lalu panjangkan durasi teks ini selanjutnya untuk background kita rubah warna putih terlebih terlebih dahulu agar seperti berada di kertas ya tapi tidak terlalu putih sekarang kita besarkan dulu untuk frame teksnya bagian atas dan bagian bawah di vulkan saja ya selanjutnya kita mulai mengetik dan untuk huruf warna hitam dan untuk jenis hurufnya atau jenis fontnya saya ubah menjadi press take elite jenis huruf ini mirip dengan teks di mesin ketik di zaman dahulu ya sebelum ada komputer kita memakai mesin ketik jika menginginkan huruf jenis ini kalian harus download dulu nanti seperti ini hasil download downloadnya ya dan kalian harus mengekstraknya dulu dan hasilnya akan seperti ini lalu kalian copy saja dan setelah itu paste atau taruh di direktori font yang ada di kontrol panel kita lanjutkan pengetikannya jadi kalau tidak mempunyai huruf jenis ini bisa memakai huruf jenis yang lain ya kita atur agar rata kiri dan untuk besar hurufnya saya ubah menjadi 80 ya biar lebih kecil kita buat biar lebih terang sekarang kita manfaatkan menu kita pilih yang ini kita drag lagi ke bawah ke bagian teks lalu tes nanti tampilannya akan seperti ini jadi kita harus merubahnya kita rubah di bagian out ini atau di bagian keluaran teks menjadi non atau tidak melakukan apa-apa juring juga key non sudah dan sekarang di bagian in atau pada awal masuk teks kita pilih teks dan first to last untuk speed kita berikan 100% jadi tampilannya akan normal seperti ini ya kalau kalian ingin merubah-rubah kecepatan karakter yang diketik di layar ini bisa bisa dirubah di bagian offset ini ya selanjutnya saya ingin agar kalimat yang selesai diketik bisa naik ke atas dan untuk pengetikan kalimat berikutnya setelah kalimat sebelumnya naik ke atas seperti di mesin ketik zaman dulu ya seharusnya sih posisinya ada di tengah tapi kita praktekkan mulai dari posisi sebelah kiri saja posisinya kita atur untuk sudut Y di posisi ini saya berikan nilai minus 200 berada di tengah ya selanjutnya kita harus memisah-misahkan setiap kalimat kita potong teks di setiap kalimat untuk memisah-misahkan posisinya ya selamat menikmati selanjutnya kita gunakan efek animation ini kita pilih custom kita drag ke bawah ke setiap teks ya kita atur posisi setiap kalimat di sudut Y dengan setiap kalimat mempunyai selisih 60 jadi di kalimat yang kedua saya berikan nilai minus 140 dan di kalimat ketiga saya beri nilai 80 begitu juga untuk kalimat-kalimat berikutnya dan untuk pemberian suara mesin tik cukup diperhatikan saja videonya sampai selesai ya penjelasan nilisannya cukup sampai disini saja semoga ini bermanfaat dukung terus channel ini jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati 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 selamat menikmati